Intro Hai guys Kembali lagi ke channel aku Jadi pada kesempatan kali ini Aku akan ngajak teman-teman berkebun lagi Kali ini rutinitas yang ingin aku bagikan ke teman-teman adalah Kita akan memindah atau merepotin Sukulen Haworthia Zebra Yang dia tumbuhnya di bagian penganakan Nah ini udah besar karena udah lama banget Dia sudah sempat mau mati Kemudian aku akarkan kembali Re-akar Re-onrutkan Dan hasilnya udah besar-besar seperti ini Dan medianya ini sebenernya ingin aku gunakan Untuk nyemai atau propagasi biji sukulen Kemudian ini otomatis akan aku bersih-bersihkan dulu Yang Haworthia nya juga akan aku bersihkan Nah seperti apa Ikuti aja terus guys Karena nanti siapa tau di perjalanan aku Ngeshare ada beberapa tips atau catatan penting Untuk teman-teman yang suka dunia sukulen Langsung kita siapin dulu Dan Haworthia nya ini nanti juga akan aku pindah ke pot Pot kecil Terus kemudian ini udah banyak sih sebenernya Ini teman-teman yang mungkin masih penasaran Ini gingseng Gingseng jawa Daunya enak untuk ditumis Dimasak Terus ini juga ada gingsengnya Ini gingsengnya ini juga sehat Ini bisa dimasak juga Jadi ini akan aku bedol Nih Oh patr Patrseli nya itu juga disini udah ini guys Udah tumbuh juga nih Udah tumbuh Waktunya kita pindah juga Nanti akan aku pindah sekalian Cuman ini gak enak banget Ini gak ada tripodnya guys Oh tuh Ini bisa dimasak sih Ininya Apa ini namanya Gingsengnya Ini nanti kita pindah di luar aja Biar kita masak lain kali Ini khusus penyemayan Dan disini tuh ada lagi Ya Allah banyak sekali ternyata Tuh disini Uh Disini ternyata banyak nih Gingsengnya Aku taruh disini Nanti kita tanam lagi Dan ini aku akan menyiapkan media tanamnya Untuk kita pindah Dari 5 pot Nah ini guys Ini udah aku siapkan media tanahnya Potnya udah aku siapin juga Komposisinya sama Kalau untuk sukulen Teman-teman bisa cek spoiler Di video yang dulu-dulu itu Udah pernah ini Ini langsung aku Minik diindukan Karena masih dalam rangka Pakai Ini sebenarnya dulu Udah pernah Ada akarnya Ini jadi bukan diindukan Jadi akan aku pindahin semuanya Seperti ini Karena Haworthia yang disini Udah emang udah mulai dipindah Ini kan udah mulai agak etiolasi Jadi memang ini juga ada agak busuk Di bawahnya ini gak sehat nih Ini kan udah kelihatan kan Ini gak sehat yang disini Makanya kita harus ganti Pindah Biar dia lebih sehat lagi Juga Ini guys Ini akarnya udah akar lama Dia kurang sehat Dia mulai etiolasi Hanya gara-gara ketutupan Sama sayur Sayur Brokoli Jadi Dia itu udah Mencong-mencong gitu Nah mencongnya ini Sebenarnya dia dalam rangka Mencari sinar matahari Ini walaupun jelek Seperti ini Besok Besok Dia akan mulai bagus Dengan sendirinya Ketika kita sudah Pindah juga Media tanemnya Intinya Dia Masa penyesuaian lah ya Seperti ini Kita pindah Ini juga Ini Kita taput Dari dalam Nah ini Akarannya bagus nih Akarannya bagus Ini muncul di sela-sela ini Mungkin dia Gak tau nih Gak bisa ya Oh ya Allah Kameraku gak Gak masuk Ini ada akarnya Muncul Di pinggir sini Di pinggiran sini Sudah kita langsung tanem aja Ini semoga bisa sehat Karena stopnya yang ini tuh Dikit Dan perkembang Biakan Haworthia itu Lambat Lambat banget Haworthia itu Salah satu taneman Yang lambat Dengan cara apapun Mulai dari Cara propagasi daun Maupun Dengan cara Stek Walaupun Kalau dibandingkan Stek sama Propagasi daun Tetap Lebih cepat Stek Cuman Kalau dikategorikan Dengan jenis Sukulen yang lain Tetap Terbilang Sangat lamban Karena ini salah satu Sukulen yang sebenarnya Cocok banget Ditanam Atau diletakkan Di dalam ruangan Seperti ini Ini karena Habis aku pindahin Dari media Tanam Segar Dari sini Langsung ke sini Tepat gitu Prosesnya Tidak harus Dalam perjalanan Ini langsung Aku siram Aku letakkan dulu Ini di tempat Yang inilah ya Mungkin disini aja Aku letak 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 Innya Disini aja Nah Aku letak In disini Semuanya Nah Ini Letakkan disini Semuanya Terus Langsung Akan Aku Lakukan Penyiraman Ini masih ada tempat Oh Tidak Cukup Ini mungkin Agak digeserin Biar Bisa Cukup Nah Untuk Nyiramnya Aku Biasanya Menggunakan Air Kolam Ikan Yang ada Di rumah Aja Air Kolam Ikan Aja Guys Gak Usah Yang Gimana Gimana Ini Karena Ini Sekalian Secara Tidak Langsung Kita Sekalian Memupuk Tanma Langsung Kita Akan Bawa Ke Dalam Greenhouse Kita Ambil Aja Satu Gayung Kemudian Kita Siram Kan Oh Aku Takut Kebasah Jadi Kita Siram Jadi Habis Kita Tanem Langsung Kita Siram Karena Dia Sudah Langsung Menyesuaikan Karena Akarnya Masih Fresh Gak Stres Di Perjalanan Atau Semacam Sudah Selesai Geng Sudah Cuman Begini Aja Semoga Video Ini Juga Ada Manfaatnya Terima Kasih Sudah Ngikutin Aktivitas Saya Melakukan Reporting Sukulen Haworthia Jebra Dan Bye Bye